Sekolah Tinggi Diakones HKBP Baligie Pada tiap tahunnya, Sekolah Tinggi Diakones menamatkan kurang lebih 35 orang mahasiswa. Untuk itu pada hari ini, mari kita saksikan Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Diakones HKBP Baligie. Pembukaan Sidang Senat Terbuka STD HKBP oleh Ketua STD HKBP. Pembukaan Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Diakones HKBP dengan acara tunggal Wisuda Sardana Agama Periode 2021-2022 dengan pilih dinyatakan dibuka. Wisuda Sekolah Tinggi Diakones HKBP yang dilaksanakan pada hari ini telah menamatkan 24 orang mahasiswi tahun ajaran 2018-2019 dengan Prodi Pastoral Counseling. Pada masa perkuliahan telah menyelesaikan 145 jumlah SKS dan dibekali dengan praktek pelayanan lapangan selama 4 bulan di lembaga HKBP maupun di luar HKBP yang menangani masalah sosial dan praktek pelayanan lapangan di gereja-gereja yang ada di HKBP. Sekolah Tinggi Diakones juga pada tahun ini telah memberangkatkan salah satu dari wisudawati untuk mengikuti pertukaran mahasiswa di Jerman. Kepala Departemen Marturia Bapak Pendeta Daniel Harahat menyambut hangat seluruh wisudawati yang kelak akan bergabung dan melakukan pelayanannya di HKBP. Sekali lagi selamat Inang dan semua jajaran maju terus STD. Saya pikir itulah kepada para orang tua. Kepala Departemen Marturia Bapak Pendeta Daniel Harahat menyambut hangat seluruh wisudawati yang telah menangani masyarakat. Persiapan seluruh rangkaian acara wisuda pada hari ini dikerjakan bersama oleh seluruh Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Diakones HKBP. Ada banyak harapan yang menjadi doa bagi para wisudawati hari ini. Kelak menjadi diakones yang berjiwa diakonia merupakan gaya hidup yang senantiasa harus diterapkan dalam dunia pelayanan agar sampailah kasih Allah bagi seluruh jemaat, masyarakat, dan bangsa. Agar ku menaburkan cinta kasih, dimana orang yang saling membenci. Dengan diwisudanya 26 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Diakones pada hari ini diharapkan membawa dampak yang baik bagi bangsa dan gereja. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kita doakan dan dukung program-program Sekolah Tinggi Diakones agar kiranya berjalan dengan baik dan kiranya diberkati oleh Tuhan untuk mendidik para putri-putri Allah bagi gereja dan masyarakat.